Sahabat Kompas.com sempat melakukan PHK masal di tahun 2002 kemarin, kini platform belanja online GDID secara resmi mengumumkan akan menutup penuh layanannya di Indonesia pada 31 Maret 2023 mendatang. Pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi perusahaan GDID. Dalam pernyataan resmi itu disebutkan bahwa GDID akan berhenti menerima pesanan pada tanggal 15 Februari 2023. Selanjutnya, GDID akan memberi waktu bagi seluruh mitra pengguna dan penjual untuk menyelesaikan transaksinya hingga akhir Maret 2023 nanti. Selain platform jual beli online, GDID juga menonaktifkan layanan logistiknya yaitu GDL Express pada 22 Januari 2023 lalu. Sebagai informasi, GDID merupakan platform jual beli online yang hadir di Indonesia pada tahun 2015 dan merupakan anak perusahaan dari salah satu toko online terbesar di Asia yaitu GDKOM. Lalu apa yang membuat GDID akhirnya menutup layanannya di Indonesia? Head of Corporate Communication and Public Affairs GDID, Setia Yudha Indraswara mengatakan langkah ini disebut sebagai keputusan strategis dari GDKOM untuk fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya. Tak hanya menutup layanan secara permanen di Indonesia, GDID juga akan menutup layanannya secara resmi dari Thailand, kedua pasar terbesar di Asia Tenggara. Mengutip dari South China Morning Post, salah satu alasan lainnya GDID menutup layanan di pasar Indonesia dan Thailand adalah karena GDID akan mempertajam fokus perkembangan bisnis di negara asalnya yaitu China. Perlu diketahui bahwa perkembangan bisnis GDID di kedua negara ini mengalami beberapa tantangan pada beberapa tahun belakangan yang juga menjadi pertimbangan GDKOM untuk menutup layanan GDID di Indonesia dan juga Thailand. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!